Halo pemirsa Saburai TV, kembali bersama saya Umi Rahmawati dalam program Saburai Talks. Dan masih bersama narasumber kita, Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Ermanto. Ya Pak Nanang, gimana? Masih semangat? Masih. Masih ya Pak, masih semangat? Semangat, Pak Umi. Ya Pak Nanang, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan reaction video dan pendapat masyarakat tentang pelayanan publik. Berikut videonya. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya terlihat. Sampai sini Alhamdulillah mudah, dan tidak ada kendala apa-apa. Dari jam 10, tadi boleh pendaftaran, mengambil, menukarkan KTP sementara dengan KTP elektrik. Alhamdulillah, sudah selesai langsung sini. Terima kasih telah menonton! 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 dengan pengamat pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan. Yaitu Bapak Subagio SHMH dari STIH Muhammadiyah Kalianda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah ya Pak! Ya Bapak Subagio, bagaimana tanggapan Bapak terkait tayangan video yang sudah kita saksikan bersama tentang pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan, Pak? Ya baik ya saya ajakan terima kasih sebelumnya selamat Assalamualaikum Pak Nanang Pak Zinanang Irmanto Waalaikumsalam Pak Pak Gio yang saya hormati dan saya banggakan Pak Pertama saya ingin memberikan sedikit tanggapan kepada apa yang telah ditampilkan tadi beberapa hal Pertama tentu di dalam masa kemimpinan Bapak selama ini saya melihat bahwa ada berbagai komitmen yang memang dibangun secara sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan pelayanan terhadap publik Nah salah satu yang mungkin menjadi komitmen itu diwujudkan dalam bentuk transformasi ke digital Nah ini salah satu yang mungkin mendapat apresiasi bagi kami dari pihak akademisi bahwa memang inovasi-inovasi yang kita memang perlu ambil atau kita raih dalam konteks beginian Dan masyarakat sekarang yang memang butuhkan pelayanan publik itu tentu menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dihindari memang Nah bagi kami untuk pelayanan seperti ganti oli kemudian OSSS kemudian Dan saya mendengar Pak Bupati Pak Nanang juga punya inisiatif untuk membuat smart mall, kalau tidak salah mall ini Pak, mall pelayanan publik Itu saya sangat apresiasi Pak untuk itu karena memang itu memiliki multifire efek yang cukup luar biasa Kalau seandainya itu memang menjadi keinginan Pak Nanang, Pak Haji Nanang untuk bisa memiljutkan Karena memang kita membutuhkan seorang yang memang memiliki komitmen besar untuk bisa mengubah pola-pola pelayanan yang kerasbaran Kemudian cepat dan mudah itu tentu menjadi harapan masyarakat kita semua gitu Satu hal yang mungkin juga saya bisa tanggapi bahwa memang tidak bisa atau terkenis cahayaan bahwa memang pelayanan publik di Lampung Selatan ini memang mempunyai semacam korelasi besar Atau hubungan besar bagi pembangunan di Lampung Selatan khususnya tadi juga disampaikan bahwa plus minus ataupun kelebih dan kurangnya adanya jalan tol tadi Saya setuju bahwa kita memang mendorong untuk berpikir positif apapun yang menjadi, memang ada sisi negatif kalau kita tidak siap Tetapi ketika kita memang membutuhkan komitmen besar bahwa keinginan Pak Nanang, saya mungkin sering berbicara sedikit banyak Saya melihat seolah komitmen Pak Bupati, Pak Nanang itu memang kuat untuk itu Dengan segala kita untuk mendorong Lampung Selatan itu menjadi satu wilayah yang memang betul-betul menjadi semacam role model Rule model untuk bagaimana pelayanan publik yang ada seperti ganti oli itu juga saya pikir itu suatu terobosan, inovasi yang mungkin menjadi semacam role model bagi yang lain Yang bahkan itu saya mendengar ada yang ingin juga belajar dari kita gitu Nah itu saya pikir saya berharap Pak Bupati, Pak Nanang, Pak Jinanang untuk terus semangat gitu Tetap sehat untuk bisa melangkah saya Ya baik Bapak Subagio Bapak apa saran dan masukan dari Bapak Subagio untuk pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan ke depannya Pak? Baik, ya tentu indikator-indikator yang kita harapkan untuk pelayanan ke depan tentu ada indikator bagaimana melayani secara baik untuk pada masyarakat Nah tentu ada indikator-indikator yang memang harus diperkuat, dipertajam, dimaksimalkan misalnya soal bagaimana pelayanan unsurnya misalnya soal prosedurnya yang tidak terumit Kemudian persyaratan-persyaratan yang mudah, terus pelaksana-pelaksana dari pelayanan publik itu juga dimaksimalkan Kemudian kedisi binan petugas, lalu juga kompetensinya, kewajaran biaya, ketepatan waktu, penyamanan lingkungan juga Mungkin ide-ide itu ada di Pak Bupati sebenarnya, tanya tinggal bagaimana kita semua baik itu akses COVID dan legislatif itu secara bersama-sama itu untuk Mewujudkan apa yang menjadi harapan, impian Pak Bupati gitu Karena saya melihat keinginan, kuat komitmen Pak Bupati, saya nggak ragukan insya Allah gitu Jadi silakan dikembangkan, dikuatkan di hal-hal yang bersifat Mungkin salah satunya adalah membuat semacam standar pelayanan minimal Ya baik, Pak Pak Subagio Ya, siap Ya, Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Telah bergabung video conference dalam program Saburay Talks Oke, baik, terima kasih Pak Anodat Assalamualaikum Pak Bupati Assalamualaikum Pak Bupati Terima kasih, Pak Pak Subagio Terima kasih Ya, selamat datang, ya Pak Ya, baik, Pak Nanang setelah mendengar pendapat dari Bapak Subagio Tentang pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan Bagaimana tanggapan Pak Nanang? Ya, ini merupakan suatu PR juga Lagi Pak Subagio adalah akademisi Pusen di kota Kalianda ini Tentang kami sebetulnya masih banyak kekurangan Tapi kami terus berupaya inovasi Bahwa pelayanan ini kami juga jemput bola Jadi kita ada pelayanan sampai ke desa-desa Kayak Pak D Jadi ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Satu dinas, Duk Capil Yang dipimpin oleh Pak Edi Pernandi Nah, ini luar biasa inovasinya Gitu, Mbak Ya, baik Jadi tidak hanya di Kabupaten Tapi juga menjemput bola Seperti ada di desa-desa yang kepelayanan Ya, Pak Mirsa Kita akan kembali setelah Pariwara Jangan kemana-mana Tetap di Saburai Talks Jangan lupa like, share dan subscribe